Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Buat kalian atau para orang tua kalian yang merasa berhak untuk menerima bantuan langsung tunai BBM, tetapi belum mendapatkannya, maka kalian bisa mengajukannya sendiri ya. Walaupun nggak ada jaminan berhasil, tetapi tidak ada salahnya untuk berusaha. Nah, untuk melakukannya, di sini kita menggunakan aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download di Google Play Store secara langsung. Oke, kita buka aplikasinya. Nah, sebelum berlanjut, di sini kita harus membuat akun terlebih dahulu untuk bisa mengakses aplikasi Cek Bansos. Pilih buat akun baru, kemudian silahkan isi untuk data-data, seperti nomor kartu keluarga, KTP, nama lengkap, dan juga alamat. Kemudian di bawah ini, kita berselfie dengan memegang KTP, dan yang satunya lagi foto KTP. Kemudian buat akun. Nah, jika sudah berhasil mendaftar, berikutnya kita akan mendapatkan email, dan silahkan masukkan untuk username dan juga password. Berikutnya, login. Oke, setelah berhasil melakukan pendaftaran dan login di aplikasi Cek Bansos, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita akses. Pertama di bagian atas ini adalah profil ya. Kemudian di bagian bilah keduanya, di sini ada Cek Bansos. Kemudian untuk mengajukan Bansos, tinggal kita pilih untuk halaman yang terakhir, ada di bagian sebelah kanan. Di sini kita pilih tambah usulan untuk mendaftarkan ya. Berikutnya di sini tinggal kita masukkan untuk data diri. Mulai dari nomor kartu keluarga, kemudian nomor KTP, nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta di bagian bawah ini tinggal kita scan untuk KTP, dan juga kita foto untuk rumah yang akan diajukan. Tidak usah untuk mengajukan ya, harus tahu diri tentunya. Oke, setelah semua data saya isi, termasuk foto KTP dan juga foto rumah, kemudian tambah usulan. Ya, di sini ada konfirmasi bahwa untuk data yang kita masukkan sudah benar. Lalu pilih OK. Ya, sudah selesai. Dan untuk persetujuannya, kita hanya bisa berharap saja. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengajukan bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.